mohon maaf ya saya ngerekamnya dari or nih gak apa-apa oke gak apa-apa ya oke kalau or ini proposisinya benar benar salah satu benar ya ya gak apa-apa deh oke gak apa-apa biasaan oke oke salah-salah-salah ini dihafalin boleh gak dihafalin juga boleh karena logika sebenarnya kita ngerti beliri kok ya gak perlu dihafalin lanjut or itu maksudnya apa full join ketika di salah satu itu ada maka ada ya oke sekarang not not ini gampang gak perlu contoh kalian suka ngerti not itu maksudnya kayak minus ya kita-kita ketika kita kasih not berarti hasil apa itu proposisinya adalah kebalikannya ya gampang kan kalau bukan P ya berarti ya bukan P kan 0 kalau P-nya itu salah bukan P-nya ya berarti benar ini gitu kayak gini ya dia trampennya oke lanjut if then ini udah mulai agak agak mikir jadi if then ini maksudnya implikasi digunakan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antara dua pernyataan nah pernyataan kedua itu merupakan konsekuensi yang logis dari pernyataan pertama tapi implikasi itu bukan berarti causation maksudnya bukan penyebab utama ya bukan penyebab tunggal premis utamanya misalkan premis keduanya ini pertandingan UFC ya pertandingannya selesai itu syaratnya salah satu dari pertarungnya itu KO KO knockout ya nah tapi pertandingan ini kan selesai belum tentu karena pertarungnya knockout penyebabnya ini bukan salah satu-satunya pertarungnya knockout bisa aja salah satu pertarung misalkan berdarah hebat terus bisa di dokter stoppage ya selesai ini nggak sedih kalau dokternya bilang nggak bisa lanjut pertandingan selesai juga ya kan nah jika premis pertama salah misalkan salah satu pertarung itu KO ternyata salah nggak ada yang KO tapi premisnya terakhirnya benar itu kesimpulannya apa benar atau salah implikasinya benar pak benar pak benar ya karena kenapa karena penyebabnya bukan satu-satunya jika pertarung KO maka pertandingan selesai oke itu salah satu syarat saja ya kenapa penyebabnya bukan salah satu-satunya maka dari itu tabel kebenarannya seperti ini ya jika tadi KO tadi ya jika benar maka pertandingan selesai oke benar jika ada yang KO tapi pertandingannya belum selesai ya salah dong kan harusnya harusnya selesai kan benar ya kan tapi kalau yang ketiga ini jika pertarungnya itu ada yang KO eh tidak ada yang KO tapi pertandingannya selesai benar juga karena mungkin ada syaratan yang lain misalkan kena submission misalkan kena apa gitu ya ya time out bisa atau apapun tawuran tawuran masuk semua gak jadi misalkan ada DQ ada apa technical knockout misalkan armbar armbar submission armbar armbar salah satu armbar submission kalau mau ngomongin mau ngomongin tentang submission nanti nanti di luar kelas saja saya olahraganya main juduan nah terus ini salah misalkan gak ada yang KO terus pertandingannya selesai misalkan eh pertandingannya tidak selesai kan juga benar ya kan kan benar itu salah-salah jadinya benar kan benar kan logikanya masih berlagu oke lanjut ini namanya right join kalau di side theory oke nah ini masuk yang pertanyaannya mas Alvin lagi if and only if if and only if ini seperti if then ya tapi dia causatif maksudnya apa penyebab utama dari premis kedua ya premis pertama jika dan hanya jika if and only if jadi misalkan ada contoh ini ya Bimo mendapatkan gaji hanya jika Bimo bekerja misalkan Bimo mendapatkan gaji tapi Bimo bermain ya salah kok enak mendapatkan gaji dan cuman bermain ya kecuali kerjanya bermain kan ada yang kerjanya bermain sekarang kan ada perjalan tinggal main gamer 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 itu kelihatannya bermain tapi kan kerja juga itu nah itu kan penyebab utama ya maksudnya causatif dia mendapatkan gaji hanya jika Bimo bekerja nah yang ditanyain mas Alvin tadi apa perbedaannya dengan N atau apa halo mas Alvin misalnya Tuan P dan C itu sama enggak dengan E P if only if key itu sama dengan key if only if P oke bacanya kebalik itu oke ini toh saya nulisnya disini yang salah sebenarnya sama gini oke jika 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 itu benar ya misalkan ya benar kalau misalkan keynya itu salah jika key salah key if and only if P bacanya kebalik karena if and only if itu persyaratannya ditaruh di premis kedua tapi sebenarnya sama aja dibalak balik sama misalkan P ya P if and only if key oke benar jika dan hanya jika benar misalkan eh benar jika dan hanya jika yang kedua salah ya salah kan gitu loh Bimo balik ke Bimo ya kita anggap Bimo mendapatkan gaji ini key kita anggap Bimo bekerja ini P kalau Bimo bekerja ini P P nya benar ininya key nya salah apakah dia salah apakah dia benar kan dia salah maksudnya Bimo mendapatkan gaji Bimo tidak mendapatkan gaji jika dan hanya jika Bimo bekerja loh kok gak dapet gaji kan salah tapi kalau dibalik bisa gak Bimo bekerja jika dan hanya jika mendapatkan gaji mungkin saja apa itu motivasi utamanya Bimo bekerja ini mendapatkan gaji ya kan ketika dia tidak mendapatkan gaji ketika P ini diimplikasi key atau kita balik ngomongnya Bimo bekerja jika dan hanya jika Bimo mendapatkan gaji kita anggap key nya salah kita jadi ngomongnya gini ya Bimo bekerja oke benar jika dan hanya jika Bimo tidak mendapatkan gaji apakah itu benar kan salah tidak sesuai nilai utamanya masih bingung enggak enggak oke ya ada yang bingung enggak if and only if ini tabel kebenarannya kayak gini coba aja tabel kebenarannya dibalak balik misalkan pay if and only if key misalkan benar enggak sama enggak hasilnya kira-kira benar-benar ini kan dia kan ada dua variable ini pak nah kalau misalnya dia tiga gitu pak misalnya tiga atau lebih jadi ada berapa bit dalam tabelnya bisa kalau tiga pun bisa tabelnya semakin panjang jadi logika ini tidak hanya berlaku satu atau diantara dua premis kita bisa menggabungkan beberapa premis dan nanti itu kayak ngerjain matematika yang duluan yang dikerjain dulu yang ada dalam kurunya yang dikerjain dulu kayak gitu intinya oke pak pak interupsi pak ya silahkan ini ada yang chat saya Pak Nisrina ini mau masuk tanya meetingnya di kunci pak tadi tadi sudah masuk di awal kan saya kunci karena sudah telat tadi sudah masuk pak tapi dia baginya mati saya buka bentar apa yang masuk saya buka kuncinya kalau gitu saya buka wedding room aja nanya nanti saya lupa nanti saya lupa lanjut ini if and not if lanjut pak saya mau nanya ya siapa yang mau nanya tadi saya saya itu siapa saya gak tahu berarti saya prova pak prova ya silahkan prova berarti nanti kalau misalnya ada 3 case ada 3 kasus itu berarti nanti kerjain dua-dua gitu pak jadi dua dulu dikerjain nanti itu udah ketemu hasilnya dikerjain lagi sama kasus satunya betul ya kalau jiket itu gitu meskipun nanti 3 atau 5 atau berapa yang dikerjain ya yang 2 dulu diantara 2 dulu kayak kalian perkalian misalkan 1 kali 2 kali 3 yang kalian kerjain dulu yang mana kan gak bisa kalian langsung mengkalikan 3 angka itu antara satu sama lain kan kalian harus ngalihin awal dulu ya baru dikali terima kasih pak oke sama-sama udah gak ada yang dipanyain ada yang mau tanya pak ya silahkan itu misalnya tadi Faras pak Faras ya silahkan Faras misalnya tadi BIMO bukan cuman mengatakan gaji tapi juga gaji dan jabatan pak jadi yang yang BIMO mendapatkan gaji dan jabatan itu gak bisa pak jadi ada 2 2 berarti kan nanti notasinya adalah BIMO dan gaji dan jabatan ini kan jadi N jadi persyaratan misalkan BIMO mendapatkan gaji dan jabatan jika dan hanya jika BIMO bekerja kita kan harus mengerjakan dua-duanya yang dannya dulu baru implikasinya atau sebaliknya apakah itu BIMO implikasinya benar jika ada dannya kan kita harus ada tabel kebenaran lagi kita tulis lagi ya oke listrik mati ini udah kembali dari listrik mati ini belum ya masih yang listriknya mati sudah oke next ya siapa yang mau tanya ya siapa yang mau tanya ini ya silahkan aksel nanti tetap bisa dibalik-balik kan bisa bisa if and only bisa kalau if and only if kalau if and only if bisa ya asal nanti kalau ditulis logis intinya tergantung dari apa kayak soalnya gitu atau gimana ya tergantung dari tergantung dari apa yang kamu mau lakukan misalkan persyaratanmu kamu buat yang mana jadi dibalik-balik kan masa gini contoh yang bekerja itu dia apakah syarat mendapatkan gaji apakah syarat bekerja itu adalah mendapatkan gaji bisa dibalik-balik enggak kira-kira secara logika gitu aja jadi nanti kan if and only if ini pasti kepake saat kalian itu membuat pemrograman ya kalau persyaratan ini ditaruh di bawah apakah masih masih berjalan selalu pemrograman kalian kalau masih ya silahkan dibalik kalau enggak jangan jadi jangan terpaku pada hafalan apa ini namanya tabel kebenaran ini oke oke next ini diagram fan nya if and only if ini sebutan komputernya namanya XNOR X not exclusive or Maksudnya kayak ginilah if and only jika dan hanya jika ada yang enggak yang tanya maaf saya baru ingat belum absen silahkan absen dia ulas sudah ditutup dia absen yang di STMM aja oke sekarang oke oke sekarang simbol logika kita kan kalau nulis misalkan tadi kita nulis sesuatu kan terlalu panjang dan berpotensi itu nanti bingung karena kita omongkan maka kita punya simbol logika nah simbol ini itu umum dipakai makanya harus dihafalkan tapi simbol ini itu tidak selalu dipakai dalam sintaksnya pemrograman misalkan di python itu kalau n ya tulis aja n or ya tulis aja or enggak perlu pakai simbol ada yang pakai simbol misalkan kalau kita pemrograman PHP itu dia pakai simbol dan apa ini namanya dan mungker itu ya itu jadi ini tabel operator logika bahas simbolnya kalau n itu simbolnya itu pangkat or itu V not itu minus boleh ditulis seperti ini juga boleh ditulis pakai tilde atau tilde yang kayak ini itu juga boleh if then itu implikasinya ke satu arah if and only if implikasinya dua arah B implication misalkan ya tadi sepak bola tadi P hari P itu hari itu cerah K itu hari itu libur S sepak bola kita tulisnya P terus simbol ini I terus simbol implikasi S kita tulisnya gitu ada yang enggak paham paham ya ini paham Pak ya Pak gampang materi hari ini enggak terlalu banyak apa ya ambiguitas seperti materi minggu lalu karena kita silahkan ini kan materi logika matematika kalau di matematika Pak ini kan juga dipakai untuk nanti kalau membuat program Pak jadi nanti ini juga kita pakai ini ya Pak kalau misalnya kan ada sifatnya juga kayak jika P maka Ki kalau dinegasikan jadi jika tidak Ki maka tidak P begitu juga terpakai juga kalau di harus dihafal semua Pak enggak dihafal sebenarnya apa ya dipahami enggak perlu semua itu dihafal dihafal itu apa ya cara lama saya coba kasih contoh sebentar saya bukain kodingan selainnya jawaban semua guru begitu Pak kenapa suruh pahami semua oh ya jawaban semua guru memang gitu jawaban diplomatis ya intinya apa ya kalau dipahami itu kan lebih dari sekitar menghafal maksudnya dipahami itu kalian bisa mengaplikasikan itu tanpa mikir atau tanpa melihat tabel kebenaran sebentar saya bukain contoh penggunaannya ada yang sudah ada yang sudah nyoba itu install install python belum meskipun belum disuruh sudah 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 oh ya Pak saya mau konsultasi sesuatu baru saya bertanya mau konsultasi konsultasi konsultasinya di korup jangan di kelas oh ya Pak saya kecil aja Pak ini Pak ya silahkan apa misalkan kemarin nyoba perhitungan cuma 3-5 saya tuliskan print 3-5 itu cuma nge-print 3-5 doang nggak ada hasilnya itu salah 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 berarti kalau print itu 3-5 doang malah error dia Pak gini gini lihat dulu jadi string ya itu ada yang pintar jadi string kalau saya tulisnya kayak gini kalau saya tulisnya kayak gini print ada tanda petik tanda petik ini kalau dalam python itu namanya string ini out of topic saya run keluarnya 3-5 iya kan keluarnya 3-5 kalau saya printnya nggak pakai string 3-5 keluarnya 8 harusnya nah keluarnya 8 jadi python ini karena dia dynamic interpreter kita tidak perlu mendefinisikan variable itu string atau integer atau apapun kita langsung tulis dan dia tandanya adalah dari penulisan variable ini kalau kita pakai tanah petik itu dia string kalau dia kalau nggak pakai tanah petik itu dianggap angka kalau itu angka kalau dia pakai kurung kotak itu namanya list kurung kurawal namanya dictionary nanti aja materi saya mau contohin if misalkan ya if saya anggap p ini isinya anggap aja ini main sepak bola tadi ya cerah cerah ini sama dengan true ya terus libur sama dengan false ya kan misalkan false sementara jika cerah dan libur maka saya heran keluarnya apa kira-kira keluarnya ini bisa jawab nggak jika cerah dan libur maka sepak bola jika true false karena false dia kan nggak akan masuk ke block if kita buat exception kita ganti yang ini true oke sekarang ternyata besok ibur tidak beneran ini maka keluarnya akan sepak bola karena kedua syarat ini hasilnya true jika true maka keluar jika false dia tidak akan keluar oke ini salah satu demonstrasi aja gunanya logika dimana misalkan mau apa itu persyaratannya ada banyak pak cerah dan libur atau apa ya sehat 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 bagus bagus sehat nggak sehat saya nggak paca misi pun enak aja sehat saya kasih L saya kasih L saja biar gak nah keluarnya kan tidak sepak bola karena ternyata sehatnya false tidak sehat jadi kan ini kan dari cerah dan libur dulu ternyata true dan true jadi true ya ini kan jadi true digabungkan dengan sehat ternyata false true kalau done false kan hasilnya false kalau dia false dia akan masuknya ke else ya kan kalau ini saya ganti true ya sepak bola ya keren kan misalkan ini ganti yang or nanti coba tambahin contoh yang if then atau if only ini if if then if only ini kalau di coding sama jadinya apa tidak cerah dan libur tidak cerah dan libur bentar ini kok saya oh benar sih cerah dan libur tidak tidak atau tidak ya tidak ini kan yang kalian buat kan sebenarnya apa itu peraturannya aja terserah siplah tidak paham lah ya yang or itu sudah kayak tampu orang lain jadi ini harus sehat dulu ya pak bagus ya betul dimasukin yang depan dulu terus ke belakang oke sekarang karena sudah jam 10 kita punya waktu sekitar 40 menit sebelum selesai kelas saya bagi kelompok lagi untuk diskusi post di forum aula seperti kemarin nanti kita apa namanya ini supaya pemahaman aja supaya kita tapi usahakan dalam kelompok kalian juga ikut berdiskusi ya karena nanti supaya kita tahu gimana sih caranya menggunakan logika bullying yang tepat kesimpulan saya kira kalian sudah tahu kalau kurang misalkan boleh dibaca sendiri saya kita kita buat breakout rooms 45 orang jadi 5 room ya buka aula masing-masing di aula itu nanti ada diskusi 2 ya diskusi 2 itu ada soal soal lah soalnya saya ambil dari buku nanti di setiap kelompok setiap nomor itu setiap kelompok yang kalian masuk itu nanti tolong dijawab hasilnya apa gitu aja ya gampang oke see you in 10 minutes 10 menit aja ya jam 10 saya plus pak perkelompok kayak kemarin ya pak mumpulin ya perkelompok kayak kemarin kemarin ya pak 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 selamat datang kembali masih ada yang bertahan di breakout roomnya masing-masing bingung 4 detil udah tutup ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 oke sekarang gak dulu doang saya yang pilih aja ya biar breakout room 1 silahkan dijelaskan oleh Atok MN Atok ya silahkan mana Halo Mas Atok yang belum pernah ngomong biar biar saya tahu kalau ngomongnya gimana paham gak yang dikerjakan rompoknya ya Mas Atok mana Atok iya pak iya saya pak monggo-monggo ayo dijelaskan kenapa kok hasilnya bisa garlic dip kurang eh kurang dari 20 menit pak kurang dari 20 menit pak ya halo kenapa kok yang salatnya juga kira-kira kira-kira tunggu pak kenapa karena itu 20 menit pak soalnya kurang dari 20 menit pak oke 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 jawabannya bagus gampang ya nih gak perlu yang kayak diskusi-diskusi yang sulit kemarin karena kita hard truth yang ada ya ada yang gak ada ya gak ada ya oke bagus jawabannya rekabrum 1 nah sekarang oh ada yang belum ngumpulin oh sudah sih sekarang breakout room 2 resep yang waktu masalah lebih dari 5 menit atau resep dengan daging karbun yang belum keluar mbak Tausia mbak Tausia Filci silahkan halo 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 mana mbak Tausia Filci halo Tusi halo halo Tusi tinggal ini Tusi 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 keluarlah Tusi Tusi enggak enggak pakai camp enggak apa-apa asal ngomong deh toilet kalau enggak ada saya skip ya Tusi 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 take the group coba sudah di take yaudah breakout room 3 mungkin nervous oke breakout room 3 coba dijelaskan nih mbak Nisrina ya jawabannya apa jawabannya broil chicken salad sama garlic dip oke karena karena kan yang diminta tidak lebih dari 20 min sama yang mengandung lemon oke bagus jawabannya gampang kan jawab gitu aja kan gak perlu ya terima kasih mbak Nisrina ya pak oke oke sekarang kelompok 4 kelompok 4 kelompok 4 silahkan mbak Nisrina jadi yang nomor 4 itu kan yang diminta ada ayam atau kalkun dan tidak mengandung bawang kih yang mengandung ayam atau kalkun itu kemungkinannya broil chicken salad holiday turkey sama three spice chicken terus yang tidak mengandung bawang putih dari ketiga itu cuma yang broil chicken salad berarti berarti simpulannya apa hanya broil chicken saya lebih simpulannya ya hanya itu oke oke terima kasih menandung ayam atau kalkun dan tidak menandung bawang kih siap terima kasih mbak mbak Nisrina sekarang breakout room 5 yohanes mas yohanes iya pak ya apa jawabannya breakout room 5 jawabannya itu ada 4 pak itu ada broil chicken salad cold day turkey lentil salad sama garlic dip kenapa kok holiday turkey termasuk karena dia karena sesuai syarat di nomor 5 terus yang mengandung sayuran dan tidak mengandung jahe mana sayurannya sayurannya kan gak ada holiday turkey jadi sesuai diskusi kami tadi on yon itu di spesifikasikan ke dalam sayuran apa yang dis spesifikasikan ke sayuran bagian mananya dari holiday turkey garlic 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 itu kan bukan sayuran garlic itu tadi kita berdebat pak berdebat ya iya pak misalnya bingung itu sayuran atau maksudnya sayuran oh di internet sayuran iya yaudah kalau itu saya di internet juga oke saya kalah deh oke terima kasih jawabannya ini yang menentukan sayuran atau bukan ya programmernya kalau saya bilang chicken itu sayuran ya kan gak masalah oke bagus penjelasannya saya cuman saya cuman mau tau penjelasannya kalau penjelasannya bagus ya saya gak gak usah nyalain ya balik lagi tadi tau si tau si ya kelompok dua tadi bilangnya nge-lag dia pak di grup tau si oh bilangnya nge-lag kriva kriva ya pak ya silahkan hasilnya itu ada empat yang pertama broiled chicken salad holiday turkey fish spice chicken sama lentil salad karena kan syaratnya itu yang lebih dari 20 menit atau mengandung kalkun untuk premis yang pertama yang lebih dari lebih dari 5 menit eh iya 5 menit ya oke dari premis pertama itu jawabannya semuanya kecuali yang terakhir apa ya sebentar pak yang terakhir itu garlic dip sedangkan yang premis kedua yang mengandung kalkun itu cuma holiday turkey jadi secara kesimpulannya itu syarat atau itu kan yang penting salah satunya harus benar jadi sesuai sama kayak premis pertama jadi resep yang akan dipilih itu yang empat tadi pak oke oke saya kasih apa penjelasan sedikit lagi untuk meluruskan saja bukan hanya salah satunya benar kalau or itu ketika salah satu syarat yang benar maka dari kedua syarat itu harus ditampilkan semua ya kalau kalau cuman salah satu benar misalkan yang premis kedua misalkan tidak benar ya itu premis kedua bukan tidak ditampilkan tapi harus ditampilkan semuanya jadi kalau di dalam set teori atau himpunan itu full join kalau or itu di P ada di K ada semua di P ada di K tidak ada tetap semua ya terima kasih mbak penjelasannya untuk mbak kripa terima kasih pak ya sama-sama nah karena kita ini masih jam 10-12 masih kita masih punya waktu 18 menit saya kalau gitu jelasin tugas saja sama kalau ada yang mau tanya silahkan tugasnya apa namanya enggak sulit enggak kayak minggu lalu minggu lalu kan kita harus cari sulit nah ini tugasnya saya sudah taruh di aula dalam bentuk kuis tapi tetap dihitung untuk nilai tugas kuisnya ini langsung dikerjakannya di aula maksimal pengerjaannya adalah minggu depan tanggal 30 sebelum jam 8.50 setelah itu tidak akan ada pengurang nilai karena langsung ditutup kuisnya jadi kalau bisa habis ini dikerjain juga enggak apa-apa karena dikit kok soalnya itu juga tentang apa soalnya cuma tentang logika aja yang mau contoh-contohan juga boleh tapi tapi ya nanti konsekuensinya silahkan ditandung sendiri ya karena ini kita saya enggak bisa membuktikan kalau ini nguntung atau enggak karena soalnya cuma true for true for saja oke ada yang ditanyakan enggak mau tanya mekanismenya apa-apa satu-satu dong satu-satu ya duluan ya monggo siapa yang duluan angga duluan aja pak oh ya monggo mas angga mau tanya ini pak mekanisme kuis itu gimana pak misalnya saya pencet time kuis now ini langsung muncul soalnya atau gimana ya muncul soalnya harus dikerjakan pak ya iya dong harus dikerjakan masa enggak harus dikerjakan enggak maksudnya ada waktunya gitu pak enggak kuisnya enggak ada kuisnya enggak ada waktunya waktu klik attend kuis silahkan dibuka itu nanti kalau sudah selesai semua bisa memutuskan untuk disubmit atau enggak kalau sudah disubmit langsung keluar nilainya dan nilainya nanti langsung masuk jadi saya enggak perlu ngoreksi kalau untuk yang sekarang karena soalnya gampang kok pilihannya loh cuman dua kalau enggak benar ya salah ya kan gampang oke pak makasih pak oke ya yang tanya lagi mas ali rido udah pak sama kayak angkatan oh sama ada lagi yang tanya itu kalau nyicil gimana pak misalnya separuh dulu habis itu kita tinggal besoknya ngerjain lagi itu hilang gak pak itu itu saya kurang kurang tahu karena saya juga belum pernah pakai quiz ini ya fiturnya ini ya setahu saya sih bisa setahu saya tapi kalau enggak bisa ya enggak tahu karena setiap dibuka quiznya itu random pertanyaannya nanti urutannya ya jadi kalau itu kalian kalau ngerjakan langsung sambil duduk gitu enggak ada satu jam soalnya cuman 20 ya paling 20 menit lah mikir satu menit cepet ya wow jawabannya ini ini jawabannya gampang kok barusan sudah saya coba pak ya itu ada yang sudah nyoba ada yang udah ngerjakan langsung masuk jawab terus tak tak buka lagi hilang semua jawabannya oh hilang semua berarti gak bisa dicicil ulang iya dicatat mungkin ya sudah berarti gak bisa dicicil langsung dikerjakan aja sekali duduk ya ada yang ditanyain lagi ada yang kurang paham tentang materi hari ini atau minggu lalu misalkan oh iya beberapa tugas yang sudah dikumpulkan udah ada yang saya menilai dan saya kasih feedback ya tolong perhatikan aja misalkan gak setuju sama nilainya yang saya berikan itu boleh protes tapi sertakan alasannya nanti kita kita negosiasi ya debat lagi semuanya negosiable kalau misalkan kan saya juga mungkin saja salah untuk menilai atau salah kaprah tentang penulisan kalian jadi kalau kalian bisa menjelaskan sampai saya merasa itu ternyata memang saya yang salah itu silahkan lebih dari 10 soal gak pak iya ada 20 soalnya ada lagi yang ditanyakan sebelum saya tutup karena jadwalnya sampai jam 10.30 berarti kita masih punya banyak waktu halo 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 ya siapa yang mau tanya ya siapa saya itu siapa Ali Ridho oh Ali Ridho ya silahkan itu yang contoh soal di PPT kan apa misalnya P or sama N K itu berarti langsung dia kerjanya P P not K itu eh P or K dulu baru P satu-satu ngerjanya atau langsung sepung dua gitu ya pak langsung misalkan misalkan K ini not ya misalkan saya kasih soal P benar K benar P atau not K berarti kan P atau salah benar atau salah notnya dulu kalau not itu not dulu lebih negasi dulu oh gitu satu-satu ya pak berarti ngajanya satu-satu maksudnya gimana nanti langsung jadi kok kan ini berarti perintahnya cedua kan pak not sama or itu berarti gimana nanti pak berarti yang not itu not key sesuai notasi not not itu ditulis di awal kalau key itu benar ya not key apa berarti not key berarti benar salah salah ya kan kalau key itu benar not key berarti salah maka P atau not key sama dengan apa benar ya berarti kan benar atau salah ya simpulannya benar ya terima kasih pak ini juga sebagai latihan nanti kalian baca notasi logika itu gimana karena banyak memang kan notasi logika itu nanti nulisnya gini nih kalau ditulis di algoritma standar di komputer mungkin lebih peningin lagi mas mau tanya pak ya silahkan siapa ini padilah pak padilah silahkan pak kalau misalnya ini yang yang setelah bikin tabel kebenarannya itu misalkan kita mau crosscheck pakai program apa ya pak kalau misalnya yang hitung itu kan bisa pakai excel gitu pak crosscheck gini gini crosscheck gini gini karena sekarang sebenarnya ya tugasnya itu sebenarnya membuat tabel kebenaran sebenarnya tapi saya jadikan kuis supaya ngoreksinya gampang ya bahwa saya nggak perlu ngoreksi satu-satu makanya sekarang soalnya itu sudah saya pecah jadi satu-satu ya kan tiap tiap satu soal itu saya jadikan ada empat kemungkinan nah untuk mengecek apakah itu benar atau salah ya programnya pakai apa pakai python bisa sih keluarnya apa gitu sebenarnya bisa-bisa aja tapi saya yang mau disini bukan kalian mengandalkan program itu atau mengecek itu tapi kalian menggunakan pemikiran kalian sendiri sebelum pemikiran itu kalian nanti transfer dalam pemrograman di komputer jadi kalian kan sebagai seorang programmer itu kalian harus bisa merancang dulu baru membuat bukan membuat terus melihat apa hasilnya maka kalau program apa yang untuk mengecek kalau mau pakai python bisa tapi kalau yang lainnya saya enggak tahu oke ada lagi saya mau memastikan saya coba yang di yang di powerpoint ini hanya buat latihan saja enggak enggak ini cuma apa ya yang di powerpoint ini anggap aja ini enggak ada oh ya anggap aja ini enggak ada ini deh biar enggak bingung karena sebenarnya saya sudah jadikan sudah jadikan apa itu soal-soal ini saya sudah transfer ke kuis jadi kalian tugas untuk minggu depan hanya ngerjain kuis saja ya sebelum minggu depan oke ada pertanyaan lagi sudah ya sepi ya kalau enggak ada pertanyaan lagi ya siapa nih halo halo bisa ngerjain hanya saya lihat soal yang di kuis langsung enggak paham lagi Pak secara nguruh kenapa 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 saya barusan lihat soal di kuis ternyata kepahaman saya sangat kurang ternyata ya apa yang mau ternyata kata saya pikir itu nanti kalau kediang kayak gaji dan bimo tadi saya masih paham tapi kalau sudah masuk ke situ bimbo-bimbo bingung ya bingung kok tiba-tiba P ini benar P ini salah ya anggap anggap saja gini anggap saja gini kalau saya kasih tulisan itu apa itu namanya P itu benar ya sudah P itu anggap saja apapun pokoknya P itu benar lihatnya di tabel kebenaran saja kalau misalkan bingung kalau benar dan benar maka apa benar kan kalau benar dan salah kesimpulannya salah kan kan kayak gitu aja terus dikombinasikan di latihan itu tadi jangan lupa dilihat P nya itu nilainya benar atau salah P nya itu nilainya benar atau salah kalau digabungkan dengan logical operator tadi itu hasilnya apa itu mau kasih contoh halo halo mas paras putus kaya internetnya nah coba dikerjakan dulu masih bisa kok ini soalnya enggak 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 sulit oke ada yang tanya lagi selain mas paras tadi enggak ada ya oke kalau enggak ada terima kasih telah mengikuti kuliah hari ini sehat selalu jangan lupa kerjain tugasnya kita minggu depan ketemu lagi dengan materi yang lebih oke lebih oke lebih dalam lagi kita materi minggu depan itu berpikir algoritmik sudah mulai masuk ke rangah yang lebih serius lagi kita masuknya dari yang luas dulu ya komputasional terus logika jadi algoritmik nanti jadi abstraksi kita keluar dari kuliah ini kita paling enggak bisa coding seterhana ya punya punya python nanti masa depan kita belajar lebih darum lagi tentang pemrogram oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak